Ya itu, kecuali si Aldo tinggal disini sendirian, tanpa istrinya, itu pun masih saya pertimbangkan Apa? Masih dipertimbangkan? Aduh anak kita loh pak Iya, bapak juga tau, anak dari hasil adopsi yang gak tau diri, gak tau terima kasih Oh, berarti bukan anak deh Dinda, kayaknya dugaan kita salah, apa yang kita denger barusan, bukan perkataan sepele Iya dok, gue udah denger semuanya Ayo kita pergi dari sini, nak Tapi kemana tujuan kita, dok? Gue gak tau, tapi yang jelas, kita berdua harus bisa hidup tanpa mereka, nak Iya dok, kesian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai loversku, welcome back to the YouTube Kembali lagi sama aku, Muae Nadia Gimana kaburnya kalian semua? Semoga kalian selesai kali ya, amin Oke guys, di video kali ini aku bakalan reaksen video dari channelnya, doa tulisannya lagi Masih dengan judul yang positif, ini yang part 10-nya aku belum reaksen Tanggung ya, satu part, tapi ini udah part 10 tamat, jadi mari kita buat gercep reaksen video ini guys Karena perasaan itu sama video-video yang ada tulisan, sungguh keren banget guys Tapi sebelum itu jangan lupa buat sub-transport terus dan selesai yang belum subscribe Dan jangan lupa juga buat subscribe aku dan follow sosial aku dan jangan lupa juga buat like video ini Jadi langsung aja tanpa masi-masi lagi, kita ke videonya Let's go Subscribe Iya bi, justru itu mau bapak, biar dia juga lebih dewasa, gak bergantung sama orang tua Yaudah pak, besok omongin aja sama dia Iya, iya bi Dinda, maafin gue ya, gue gak pernah kepikiran bakal gini jadinya Gue juga masih belum percaya kalo kita sampe nikah dan rumah tangga disini Dengan posisi kita masih kelas 2 CMA Kalo dibilang belum siap, ya belum siap Iya dong, udah lah, yang udah udah, gue juga gak nyalain lu semata Ini ulah gue juga, sekarang mending kita pikirin gimana nasibnya ke depan Kita bakal banyak butuh biaya dong Iya ngga, orang tua kita pasti sekarang lagi sedih, kecewa, malu, melihat kelakuan anaknya kayak gini Alhamdulillah, tomat juga Aldo Iya, mereka udah ngepelain kita dari SD Dan tahun depan adalah momen yang paling mereka tunggu-tunggu Yaitu kelulusan Tapi, ha, udahlah Udahlah, bener kata lu, mending kita buka lembaran baru Kita rapiin rumah tangga kita pelan-pelan ya Iya dong, eh dong, lu betah tinggal di rumah gue Alhamdulillah sih, gue betah Mungkin itu karena keluarga lu baik sama gue Gak sinis gitu Syukurlah, kalau gue jujur aja Gue gak bakal betah tinggal di rumah lu Jangan kan lu, gue ajang gak betah Kelam di sana Kelam Gimana? Ya, dingin aja, gak kayak di sini Di sini hangat, gue berasa dirangkul sama keluarga lu Bagus deh Nah kan, kalau gitu kan jadi ganteng Bisa, kalau kamu jadi si Dinda Kamu bakal tinggal di mana buat rumah tangga kamu? Aku sih mau minta ajak suami aku keluar Kemana aja, asal jangan di rumah kita Kenapa bisa begitu? Ya, aku kasihan sama bapak bang Ditambah ekonomi kita lagi sulit begini Emang kenapa bang? Justru itu yang ditanyain bapak semalam Dia pengennya si Dinda sama si Aldo gak tinggal di rumah kita Ya, tapi kasihan juga sih bang si Dinda Masa kita usir dia, dia akan keluarga kita Iya, tapi kan itu udah tanggung jawab suaminya Iya sih, tapi tergantung sih ya Kalau kayak si Aldo kan tajir Jadi apa salahnya tinggal di rumah si Aldo Ketimbang di rumah kita Nah, itulah Ini nanti siang nih abang sama bapak mau ngomongin soal itu sama mereka Secepat itu bang Ya, daripada nanti keburu betah Jadi bergantung sama kita Keburu betah Iya juga sih Iya sih, benar Halo, Pak Bapak masih dimana, Pak? Di toko, Bi Kamu udah pulang Udah ini, baru sampe Bapak jadi gak ngomong sama mereka? Jadi, jadi Yaudah Suruh si Lisa kesini Gantian Biar bapak yang kesana Oh, yaudah Dinda, Aldo Sebelumnya bapak minta maaf Bukannya bapak ngusir kalian dari rumah ini Jujur aja Bapak gak sanggup nampung kalian berdua Bukan bapak gak sayang sama kalian Tapi Kondisi bapak lagi begini Sementara kalian disini kan harus makan Belum lagi tempat tinggal disini sempit Belum lagi biaya lahiran dan lainnya Masih banyak yang harus kita siapkan Jadi Tolong ngerti maksud bapak Tapi, Pak Dinda dan Aldo betah tinggal disini Dinda gak mau bisa sama bapak Nggak Dinda bukan anak kecil lagi Dinda udah rumah tanggal Dinda harus bisa mandiri Ya Tapi, Bang Masa bapak sama abang teker sih Dinda diasingkan di rumah ini Bukan gitu Dinda Kita bukan lagi mengasingkan kamu Udah pasti kita sering-sering tengok kamu disana Nggak mungkin bapak buang anak bapak sendiri Maksudnya gini, Dinda Kamu bisa tinggal di rumah Aldo Itu emang udah kewajiban dia Bawa kamu kemanapun dia mau Asal dia tanggung jawab Dan bisa cari napkah sendiri Tanpa harus bebanin siapapun Dan setidaknya Di rumah Aldo Kamu lebih layak dan terjamin, Dinda Bang Pak Iya Saya bakal bawa Dinda keluar dari rumah ini Walaupun hati saya berat Karena sejujurnya Saya lebih betah disini ketimbang di rumah Tapi ini udah jadi keputusan bapak sama abang Robi Jadi mau gimana lagi Do Yang betah ya nak disana Nanti lama-lama juga terbiasa Jadi ganteng kalau keliatan gitu guys Iya pak Insya Allah Mudah-mudahan Ninda bisa lebih baik disana Semangat enggak Abang doain Kamu sehat-sehat disana Nurut sama mertua Nurut sama suami Rumah tangga yang bener Jangan banyak-banyak berantem Iya ya bang Ya udah ya bang Pak Kita pamit dulu Jangan sedih lah Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Maafin bapak sama bang Robi ya dok Baru aja kita ngomongin tentang dimana kita tinggal Eh jadi begini Gak apa-apa lagi Gue paham banget sih maksud mereka Kita juga gak bisa maksa buat tetap tinggal disono Lagian kita harus belajar mandiri enggak Iya Tapi terlalu cepet dok Jujur aja Kaget gue aja belum hilang Eh udah disuruh belajar mandiri Tenang enggak Kita bakal hidup enak kok di rumah gue Gue bakal turutin apa yang lo mau Kita bisa makan enak Tidur enak Kita bisa jalan-jalan bareng keluarga gue Insya Allah deh Kita gak kesulitan Yeeh Itu mah sama aja bukan mandiri Lah iya iya Bodohan Anak kecil udah rumah tangga ya Allah Sebercanda itu kah Assalamualaikum Ma Ma Assalamualaikum Gak dikunci kayaknya dok Lah iya Ayo ah Pa Ma Assalamualaikum Pokoknya bapak gak mau ma Titik Kok kamu jadi egois gini sih Shh Dinda Kamu denger gak Iya Aduh Bapak lu lagi berantem dok Shh Iya iya Bapak cuma gak mau anak itu tinggal disini Titik Tapi dia udah jadi menantu kita loh pa Papa belum sadar kan Iya Bapak belum bisa terima kenyataan Aduh bapaknya sih yang agak keras Aduh bapaknya sih yang agak keras Aduh bapaknya sih yang agak keras Ya ampun pa Itu kecelakaan pa Kita gak bisa selain satu pihak aja Pokoknya bapak gak mau mereka berdua tinggal disini Tapi si Aldo anak kita pa Ya itu Kecuali si Aldo tinggal disini sendirian Tanpa istrinya Yang gak bisa gitu Aduh bapak Aduh anak kita loh pa Iya bapak juga tau Anak dari hasil adopsi yang gak tau diri Gak tau terima kasih Oh berarti bukan anak Dinda kayaknya dugaan kita salah Apa yang kita denger barusan Bukan perkataan sepele Iya dok Gue udah denger semuanya Ayo kita pergi dari sini nga Tapi kemana tujuan kita dok Gue gak tau Tapi yang jelas Kita berdua harus bisa hidup tanpa mereka nga Iya dok Kesian Gak bisa kurang ya pak Segitu mah udah murah deh 700 ribu udah termasuk air Airnya banyak lagi Kamar mandi juga di dalam Tempatnya juga bersih Ya kalau kamu mau Kalau gak mau gak paham Tapi bayarnya bisa bulan depan gak pak Waduh gak bisa kalau gitu Ya minimal separoh lah Tapi kita gak ada uang pak Sama sekali Kita cuma pegang 100 ribu buat beli makan Susah kalau gitu mah deh Bingung saya juga Gini aja deh pak Kita minta tolong Boleh gak tinggal dulu disini satu malam aja Kita butuh istirahat pak Istri saya lagi hamil Nanti saya cari uangnya deh besok pagi Hmm gitu ya Ya udah gak apa-apa kalau gitu Tapi maaf loh Kalau uangnya gak ada Ya saya kasih ke orang lain aja Kan masih banyak yang mengontrak disini Iya ya pak saya usahain deh Ya udah Jangan biarkan masa depanmu dirampas oleh hawa nafsu yang hanya dinikmati sesaat Betul Oke Oke guys Jadi segitu aja video reaksi aku kali ini Apa guys Awalnya tuh marah ya kita Marah kecewa gitu Lama dinda Tapi kok Akhir ini Episode ini Kasian juga Lihat mereka tuh belum lama-lama di bahasa Tapi Ya gimana kan Udah Jadi perbuatan mereka sendiri Ini udah Jadi resiko Hasil dari perbuatannya mereka Berdua gitu Dipaksa untuk dewasa itu gak mudah guys Pasti ada ajarin senangan Makanya buat kalian Jangan sampai kita terkuasai oleh hawa nafsu kita Lagi nih nanti akibatnya masa depan kita Dirampas oleh hawa nafsu yang cuma Nikmatnya itu cuma sesaat gitu Semangat untuk kalian semua Oke Terima kasih udah nonton Sampai habis Bye guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa